Terkait kondisi jenazah saya lanjutkan, saya melihat sendiri mata sebelah kiri ini seperti ada bekas peluru tembus ke belakang, kemudian ketika dimandikan kondisinya hampir semua tubuh badan ini ada bekas lubang peluru tembus ke belakang, ada satu juga di kepala belakang telinga tembus ke sini, artinya dia dari samping. Kemudian ada yang bekas tuka bakar semacam disiksa di belakang, kemudian ada juga yang terkelupas seperti terseret atau dikelupas gitu kulitnya, sangat memilukan fisiknya ya seperti itu, tapi nanti dokumentasinya sudah kita siapkan. Keluarga awalnya tidak pernah mengizinkan otopsi, dan kita memiliki surat pernyataan itu jelas, tapi alakulihal pihak kepolisian melakukan itu sepihak.